Intro Shalom, selamat pagi saudaraku Sate pagi hari ini bertemakan PB Snatch Singer Adapun firman Tuhan terambil dari Ezra pasal 7 ayat 6 dan 10 Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan Dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan diantara orang Israel Tidak ada yang lebih mencintai satwa burung jenis apapun selain PB Snatch Singer Wanita kelahiran Lake Zurich, Illinois tanggal 9 Juni 1931 ini Merupakan seorang ornitolo atau ahli burung Wanita asal Webster Groves, St. Louis, Missouri, Amerika Serikat ini Sangat terkenal karena telah mendokumentasikan lebih dari 8.398 spesies burung di seluruh dunia Sampai saat kematiannya Angka ini melebihi jumlah spesies burung yang didokumentasikan oleh siapapun dalam sejarah Wanita ini terinspirasi untuk memulai pengamatan burung Setelah melihat spesies burung Blackburnian Werbler pada tahun 1965 Dari situ kecintaannya terhadap burung mulai bertumbuh Sebagai putri dari eksekutif pengiklan Leo Bernard Snatch Singer mewarisi sedikit kekayaan Yang digunakan untuk mendanai berbagai perjalanan keluar daerah dan keluar negeri Semua dilakukan hanya untuk menjalani hobinya tersebut Pada tahun 1981 dokter mendiagnosis dia terkena melanoma terminal Namun bukannya beristirahat di rumah Snatch Singer justru melakukan perjalanan ke Alaska untuk pengamatan burung Dia mengambil banyak catatan di lapangan Menemukan spesies burung yang unik dan banyak Di antaranya yang telah digolongkan sebagai spesies baru Sayangnya dalam perjalanan untuk pengamatan burung di Madagaskar Pada tanggal 23 November 1999 Mobil van yang ditumpanginya terguling Dan dirinya meninggal dunia di tempat Setelah wafat karya ilmiah Snatch Singer yang berjudul Birding on Burrow Time diluncurkan oleh American Birding Association atau ABA pada tahun 2003 ABA sangat menghargai perjuangan Snatch Singer Tak hanya sebagai petualang naratif Tetapi juga pencatat dokumen perjalanan manusia Tiga dari empat anak-anak Snatch Singer menjadi pengamat burung di Amerika Serikat Thomas J. Snatch Singer salah satu anaknya Menjadi spesialis pengamatan burung endemik Hawaii yang langka Walau telah tiada Karya sang ibu tetap dilanjutkan oleh anak-anaknya Bayangkan jika kita sebagai orang percaya Mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Phoebe Snatch Singer Namun dalam hal meneliti firman Tuhan Sebagaimana kita tahu bahwa firman Tuhan sangat penting bagi kita Seperti dikatakan di dalam Masmur 119 ayat 105 Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Tetapi bagaimana kita bisa dituntun oleh firman Tuhan Kalau kita tidak mau mempelajarinya Kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Ezra Yaitu bertekad untuk meneliti firman Tuhan Ezra adalah seorang ahli kitab dan mahir dalam Taurat Musa Menariknya sekalipun dia dikenal sebagai ahli kitab Tetapi dia tetap mau meneliti firman Tuhan Ini menunjukkan bahwa Ezra adalah seorang pembelajar yang rendah hati Mari kita berkomitmen untuk meneliti firman Tuhan Sediakan waktu khusus untuk membaca dan mempelajarinya Dan tentu saja dengan bimbingan roh kudus Niscaya kita akan memahami firman Tuhan Dan hidup kita akan dituntun olehnya Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Beriku semangat dan kemampuan untuk meneliti firmanmu Sehingga firmanmulah yang akan menuntun hidupku Bukan yang lain Dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton